Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Senang sekali aku Renin Tawar Deni Bisa kembali menyapa teman-teman semua Gimana nih teman-teman kabar hari ini Semoga selalu dalam keadaan sehat Dan juga baik-baik saja Hari ini kebetulan aku lagi temenin Papa mertu aku untuk cari dispenser Dan juga chopper Gak perlu waktu lama untuk pilih dispensernya Karena memang sudah dari awal Pengennya mereksankan gitu Dan Alhamdulillah akhirnya langsung jatuh hati sama dispenser ini Untuk chopper Alhamdulillah ada juga yang dicari Kebetulan ini adalah pesanan mama mertua Pengennya tuh merek Mitochiba Dan Alhamdulillah ada Akhirnya kebeli deh untuk dispenser dan juga choppernya Walaupun bukan aku yang belanja Tapi lumayan banget nih bisa cuci mata Lihat perabatan atau perlengkapan Rumah tangga yang banyak banget ya Kayaknya udah banyak banget nih di list aku Sebenernya pengen beli ini itu Cuma karena memang kayaknya belum perlu Karena di rumah pun masaknya masih itu-itu lagi Jadi pakai yang ada aja dulu Pokoknya seneng banget sih Kalau misalnya udah ngelihat Perabatan atau perlengkapan rumah tangga seperti ini ya Apalagi disini banyak banget nih Macemnya Wah segar banget liatnya Dan seperti biasa Kalau misalnya membeli apapun itu Di cek terlebih dahulu ya barangnya Dalam kondisi baik atau tidak Berfungsi atau tidak Tadi juga sama seperti itu untuk sun can Untuk dispensernya Tadi kita lihat dulu fisiknya Bagus atau enggak nih Kemudian juga Kalau misalnya nanti kan ada garansi toko juga ya Selama 3 hari kalau gak salah Untuk garansi tokonya Tapi kalau misalnya untuk garansi dari produk itu sendiri Kalau gak salah 2 tahun Jadi kalau misalnya barangnya kenapa-napa juga Dalam 3 hari itu masih ada nih Untuk garansinya Kemudian setelah kita dari toko tersebut Karena memang sedih waktunya aja makan siang Akhirnya mama mertu aku ajak untuk makan Di rumah makan namanya Pondok Dahar Mbah Beres Untuk masakannya lumayan banget sih ya Sesuai banget sama selera aku dan lidah aku Pokoknya enak dimasakannya Setelah selesai makan siang Kemudian kita lanjut untuk cari durian Alhamdulillah sekali ini Diteraktir sama papa mertu aku Enak banget karena kebetulan juga Aku lagi pengen banget sama yang namanya durian Pokoknya Alhamdulillah sekali Bersyukur sekali hari ini Karena bisa makan durian Wah seneng banget Karena aku pencinta durian banget gitu ya Jadi ketika aku makan durian Bawannya tuh pengen nagih terus Dan ini aku sampai makan 3 Bisa dilihat tuh duriannya tuh gede-gede banget Dan pokoknya puas banget hari ini Terima kasih buat aku sama Uti Semoga rezekinya lancar selalu Dan biasa Kalau misalnya aku lagi makan Karena Anasya juga sudah mulai makan Jadi bawaannya pengen terus nih dia Kalau mesti ngeliat makanan gitu ya Apapun yang dimakan sama kita Dia tuh ya udah nyamperin gitu Dan pengen Dan ini setelah sampai rumah Aku udah penasaran banget Karena aku punya paket Langsung aja aku bakalan buka paketannya Barang sama anak aku nih Gifren Karena dia tuh Kalau misalnya ngeliat mamahnya buka sesuatu Punya paket sesuatu gitu ya Dia tuh antusias banget Pengen liat dan Pengen ikutan buka paketnya Kalau misalnya ada abang paket yang datang ke rumah pun Gifren antusias Langsung buka pintu Dan langsung ambil paketnya Kayaknya bener-bener seneng banget Kalau kedatangan paket Dan dia tuh selalu tanya Ini tuh paket apa mamah? Karena sekarang juga anaknya udah mulai banyak tanya ya Ini itu Jadinya memang aku harus jawab Kayak gitu Alhamdulillah sekali Pokoknya perkembangannya juga Gifren bagus Anasya pun seperti itu Aku doakan selalu anak-anak aku Sehat Kemudian bahagia selalu Begitu juga dengan teman-teman ya Semoga saja kita semua diberikan Anak yang luar biasa Hebat Kemudian juga cerdas Dan juga sehat tentunya Amin Amin Dan ini Ya ini aku udah buka ya Untuk paketannya Untuk yang pertama ini Aku beli gelas Karena memang jujur Di rumah itu gelas Banyak sekali yang pecah Udah mulai menipis banget Untuk stok gelasnya Akhirnya aku beli gelas Tadi untuk produknya dari Ikea Aku belinya 5 pieces aja Sesuai dengan kebutuhan aja Karena memang jarang juga Kalau misalnya ada orang yang main Kalau gak kakakku Anak-anaknya Terus papa mertua aku Udah gitu-gitu aja ya Jadi kayaknya Kalau misalnya untuk butuh gelas Gitu gak terlalu banyak juga Nanti-nanti dulu deh Dicicil dulu untuk gelasnya Jadi belinya sesuai dengan kebutuhan Kalau misalnya beda lagi nih Kalau lagi banyak orang di rumah Yaudah belinya Botol minuman kemasan aja Menurut aku lebih praktis juga kan ya Gak repot-repot untuk cuci Terus kemudian juga Kalau botol kemasan itu kan Tinggal sekali minum Yaudah tinggal buang Dan ini Seperti yang teman-teman lihat Untuk paket yang kedua Aku beli spatula Satu set gitu Jadi banyak macemnya ya Karena memang udah lama banget Sebenernya aku pengen banget nih Beli spatula seperti ini Alhamdulillah Akhirnya kebeli juga Kalau untuk spatula ini Aku belinya di tiktok Karena memang gratis Langkir Kemudian juga ada lagi live gitu ya Live sale Jadinya aku beli Untuk harganya 165 Kalau gak salah Dan kalau untuk gelasnya Aku belinya di shopee Karena memang sudah Langganan juga sama tokonya Kalau misalnya aku beli Beberapa barang Atau perlengkapan Merk ikea itu Aku ya biasa beli di toko itu Alhamdulillah Nyicil-nyicil Untuk memperbarui Perlengkapan Atau peralatan masak di rumah Karena yang lama itu kan Udah lumayan gak layak banget Kalau misalnya digunakan Jadi bener-bener nyicil banget nih Untuk beli perlengkapan masak Nanti selanjutnya Insya Allah Kalau misalnya ada rezeki lagi Kita beli barang yang lain Pakai kalau misalnya Untuk urusan dapur Gitu kan ya Pasti ada aja Yang selalu diperbarui Sama aja sih Kalau misalnya Perlengkapan ataupun Benda-benda lain Yang ada di rumah Karena kalau misalnya Udah rusak nih Jelek Ya udah Mau gak mau kan harus diganti Tapi kalau misalnya masih layak Digunakan Kan gak apa-apa juga Digunakan Tapi kalau misalnya Beda lagi ya Kayak misalnya Sepatula aku tuh Udah banyak banget Kalau misalnya temen-temen lihat Udah banyak yang jelek Terus kemudian juga Gagangnya tuh Udah mulai kepewet Terus kemudian juga Gak enak banget ya Dilihatnya Dilihatnya juga udah gak enak Terus kemudian Pas dipakai apa lagi gitu ya Makanya Yaudah deh Mumpung ada rezeki Kita beli yang baru Dan ini untuk makan sore Karena memang gak sempat banget Untuk masak Yaudah kita beli Dan akhirnya Kita memutuskan Untuk beli pecel ayam Setelah sudah selesai makan Lanjut ini untuk cuci Semua perlengkapan makan Karena memang harus dicuci Supaya gak numpuh Pekerjaan besok harinya Walaupun sejujurnya Badan itu udah lumayan lelah banget Tapi harus semangat Karena memang Kalau misalnya Pekerjaan rumah selalu ditunda itu Bakalan numpuk lagi Dan bakalan bikin malos Terus kemudian jadi pusing Jadi pokoknya Harus benar-benar Diupayakan banget ya Kalau misalnya masih ada tenaganya Yaudah lakukan aja Sambil dengerin musik sih Biasanya kalau misalnya Aku bekerja seperti ini Supaya lebih relax aja Terus lebih semangat Pokoknya waktu itu Berasa cepat banget Dan kalau misalnya Kita gak memanfaatkan Waktu itu dengan baik Gak akan selesai-selesai Yang namanya pekerjaan rumah Ngurus anak Ngurus diri sendiri Gak pasti bakalan repot banget ya Apalagi kalau misalnya Cuma leha-leha aja di rumah Oke kita ngurusin anak Tapi kalau misalnya Pekerjaan rumah yang lainnya Gak terurus dengan baik Pasti bakalan pusing gak sih ya Pasti pusing banget kan ya Jadi benar-benar harus dicicil-cicil Kalau misalnya ini nih Anak-anak aku Lagi benar-benar antang Dan gak rewel Yaudah aku bisa nyuci piring Bisa mengerjaan pekerjaan lainnya Pokoknya harus semangat terus ya Apalagi kalau misalnya Badannya lagi enak Benar-benar bisa deh Untuk melakukan pekerjaan apapun Dan memang lebih baik Ketika kita lagi masak Terus ada cucian kotor Kita cuci deh langsung Terus kemudian setelah makan Harus segera dicuci Karena kalau misalnya Gak kayak gitu Memang numpuk nih Kayak misalnya Cucian piring dan lain sebagainya Ini masalahnya Kalau misalnya anak-anak Benar-benar lagi antang Tapi kalau misalnya Benar-benar lagi rewel Yaudah memang Gak bisa sih ngelakuin apa-apa Jadi selagi anak-anak Antang dan gak rewel Sama sekali Pokoknya aku manfaatkan Sekali untuk bisa Beberes seperti ini Pokoknya memang Harus ada semangat sih ya Dari diri sendiri Kemudian juga harus Benar-benar relax banget Di pikiran kita Supaya kita juga Melakukannya dengan senang hati Dan ngerasa gak beban Sama sekali ketika kita melakukannya Dan pekerjaan selanjutnya Kali ini aku bakalan ngepel Untuk area ruang sholat Kemudian juga nanti Aku bakalan ngepel Area dapur Dan juga kamar yang ada Di belakang gitu ya Pokoknya nanti aku bakalan pel Karena memang Benar-benar lagi semangat banget ya Pokoknya harus semangat selalu Supaya rumah juga Terlihat rapi Dan juga bersih Dan karena weekend juga Suami kebetulan juga Kan memang libur Kalau weekend Yaudah nih Anak-anak bisa ditemani Sama papahnya Jadi semangat banget Aku bisa melakukan apa aja Sesuai dengan Hati aku nih Lagi seneng Pengen ngelakuin apa Kebetulan juga Karena memang dari kemarin kan ya Selagi mudik itu Rumah benar-benar Kayaknya gak dipel sama sekali Makanya ini lumayan kotor Dan ini seperti biasa Gak aku sapu sama sekali Aku langsung pel gitu aja Karena pengen cepat juga sih Sebenarnya Badannya itu udah mulai lelah banget Tapi masih semangat Tapi pengen bersih Pengen cepat gitu ya Yaudah Aku pengen aja seperti ini Tanpa aku sapu terlebih dahulu Dan seperti yang aku bilang Aku tuh lebih suka banget Kalau misalnya Ngepel jongkok seperti ini Terus tanpa disapu terlebih dahulu Tapi menurutku ini Duh lumayan bersih banget Kalau misalnya Aku langsung pel gitu aja Karena semua kotoran itu Terangkat gitu ya Di kain lapelnya Tapi balik lagi Semua orang itu kan Punya kebiasaan Dan memang Belakangan ini Aku lagi suka Yaudah ngepelnya Seperti ini aja Tapi balik lagi ya Semua orang itu Punya kebiasaan Sekali lagi Jangan diikuti Kalau misalnya Emang ini salah Kalau misalnya teman-teman Memang pengen Yang lebih praktis Kayak aku Yaudah ngepelnya Seperti ini aja Tapi kalau misalnya Ada lapel yang lebih bagus Kenapa gak digunakan Dan kalau misalnya Untuk aku pribadi Yaudah Seperti ini aja Menurut aku udah cukup Terus kemudian juga Aku lebih enak aja sih Ketika ngepel Jangan seperti ini Terus kemudian Tanpa disapu terlebih dahulu Menurut aku udah praktis banget Jadi cepat aja Tapi kalau misalnya Ini adalah sesuatu yang salah Jangan diikuti Karena memang Ini sudah menjadi kebiasaan Aku untuk saat ini Jadi aku enjoy aja Yang terpenting adalah Cepat dan juga Tetap bersih gitu ya Dan segitu aja Untuk videoku kali ini Terima kasih banyak Sudah ikuti kegiatan aku Dari awal sampai akhir Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh